Intro Terima kasih Anda masih bersama seputar Gepri Warga Teluk Umar Karimun yang geram melihat kondisi jalan yang berlubang dan tidak kunjung diperbaiki akhirnya menanam pohon pisang di tengah jalan Aksi tanam pohon pisang tersebut setelah seorang ibu jatuh dari sepeda motornya saat melintas di lokasi tersebut Kondisi jalan kelurahan di kawasan Teluk Umar Karimun rusak parah John Bulu seorang warga mengatakan kondisi jalan kelurahan yang menuju ibu kota kecamatan Teping itu sudah lama rusak namun belum diperbaiki oleh dinas pekerjaan umum Lubang menganga di tengah jalan sudah banyak memakan korban Korban terakhir yang ditolong warga adalah seorang ibu yang terjatuh dari sepeda motornya Merasa geram jalan tidak diperbaiki, warga akhirnya menanam sebuah pohon pisang di tengah jalan ini Ketidaknyamanan saat melintas di jalan kelurahan Teluk Umar tidak hanya dirasakan para pengendara roda 2 saja Sejumlah pengendara roda 4 yang ditanya mengaku merasa terganggu saat melintas di jalan kelurahan Teluk Umar ini Jalan rusak ini bang, mengganggu gak bang? Enggak Mengganggu ya Selain jalan kelurahan di Teluk Umar masih banyak lagi jalan-jalan di Karimun yang kondisinya rusak parah Meski warga sudah beberapa kali membuat penganduan namun belum ada reaksi dari dinas terkait Dari Karimun, Iwan Mohan, dan Sinal Abid, MNC Media melaporkan Curah hujan di Kota Bata